Ya baik, terima kasih ada masih bersama kami. Mas Ferry, saya ulang sedikit pertanyaan saya sebelum kita jeda. Lalu ketika sifat dari putusan MK adalah final dan mengikat, apa masih ada cara atau jalur yang bisa ditempuh bagi pihak-pihak yang tidak sepakat? Karena kalau tadi Pak Saud mengatakan banyak sekali orang yang tidak setuju atau bahkan kontra menolak putusan ini. Ya, saya pikir pertama harus direspon bahwa istana sudah mengalami pengabayan akut terhadap konstitusi ya. Istana memang tidak sekali ini mengabaikan konsep konstitusi dan peraturan perundang-undangan, mengabaikan hukum. Cukup banyak catatan kita soal itu, perpu, cipta kerja dan segala macam. Itu betapa negara tiba-tiba tidak mau patuh kepada putusan MK. Perpu, cipta kerja itu kan mengabaikan putusan MK. Tapi tiba-tiba untuk pimpinan KPK, negara seolah-olah bicara kami harus patuh kepada putusan MK. Dua sikap kontradiktif yang menunjukkan betapa munafiknya istana dalam berbagai hal ya. Dan saya melihat memang ini tujuannya, motifnya akan sangat politis karena kebetulan pimpinan saat ini sedang berupaya mengusut calon kubu oposan dalam pemilu presiden berikutnya. Jadi motif politisnya tinggi. Pertanyaan besarnya dengan melabrak prinsip-prinsip konstitusi dan berhukum itu, apakah ada ruang yang akan merugikan pemberantasan korupsi di kemudian hari yang mungkin akan menjadi solutif bagi para koruptor ya. Misalnya, kalau jabatan ini diperpanjang dengan cara-cara tidak sah, dengan melakukan hukum secara surut, dengan tiba-tiba patuh pada putusan MK, padahal sebelumnya tidak patuh. Yang akan menimbulkan kerugian itu, kita semua. Karena dengan itu, para koruptor akan bisa mempertanyakan tindakan dan perbuatan administrasi negara pimpinan yang diperpanjang secara tidak sah ini. Mereka akan bisa menggugat seluruh tindakan, baik itu berupa pemberantasan, pencegahan dari pimpinan KPK yang tidak sah ini ke pengadilan tata usaha negara. Beramai-ramai koruptor akan mendapat peluang untuk ini. Dan tentu saja ini berbahaya bagi proses pemberantasan korupsi kita yang pelakunya melibatkan istana, makamah konstitusi, dan pimpinan KPK saat ini.